Oke, Assalamualaikum teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara mengubah grafik card di laptop di Windows 10. Oke, disini kita coba cek terlebih dahulu ya untuk grafik card yang ada di laptop saya ini. Caranya kita ketikkan... ...DXD-R seperti ini, kemudian kita buka. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, kemudian disini kita langsung saja masuk ke bagian display ya. Ke bagian display. Nah, di bagian display ini teman-teman bisa lihat untuk grafik card-nya itu disini AMD Radeon Graphic ya. Kemudian untuk driver modelnya WDDM 2.7. Nah, kemudian kita ingin mengubahnya ya. Ingin mengubahnya caranya disini kita close terlebih dahulu. Kita masuk ke logo Windows atau menu start, kita klik kanan, pilih di bagian manager perangkat. Setelah itu kita pilih di menu display adapter ya. Masuk di bagian menu display adapter. Kemudian disini ada AMD Radeon R5 Graphic. Kita klik kanan, pilih di bagian update. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kemudian teman-teman pilih di bagian browse my computer for driver. Kemudian pilih let me pick from. Setelah itu disini teman-teman akan ditampilkan beberapa kompetible hardware ya. Teman-teman tinggal pilih saja untuk grafiknya, graphic card-nya, ataupun bisa pilih Microsoft Basic Display Adapter ataupun yang lainnya ya. Setelah itu teman-teman tinggal klik next dan ikuti untuk langkah installnya ya. Ikuti untuk langkah installnya. Saya hanya bisa mengarahkan ke menu di bagian ini ya. Teman-teman bisa klik next. Kemudian teman-teman ikuti langkahnya untuk install. Maka graphic card-nya sudah bisa diganti ya. Jadi caranya sangat mudah dan juga gampang. Semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.